Selain kaya gizi, kuliner hidangan laut selalu digemari karena rasanya yang nikmat. Tapi hidangan laut yang satu ini berbeda dari biasanya karena bukan ikan, udang, cumi, bahkan kepiting. Inspirasi kuliner kali ini adalah oyster atau tiram berukuran jumbo, berukuran dua kali lipat dibanding tiram pada umumnya. Berburu hidangan laut tentu lebih puas memilihnya dalam keadaan hidup. Selain lebih segar, rasa yang dihasilkan pun tentu akan lebih nikmat. Seperti memilih oyster atau tiram ini. Di sebuah kedai seafood di salah satu pusat pembelanjaan Jalan Sunda, Kota Bandung, oyster di sini disajikan dalam keadaan hidup. Yang spesial dan membedakan dari tiram pada umumnya ukurannya jumbo-jumbo. Bahkan dua kali lipat dari biasanya. Selain bisa disantap langsung saat mentah, tiram juga dimasak dengan bumpu. Sebelumnya cangkang tiram dibuka terlebih dahulu. Setelah cangkang terbuka, bagian dalam tiram lalu dicuci. Oyster lalu diberi bumbu sambal saus tiram dan dipanggang. Setelah bumbu mendidih dan meresap ke dalam daging, oyster jumbo saus tiram siap disantap. Setelah dimasak seperti ini, rasanya itu lebih kayak ada pedas, duri. Kalau dari kerangnya sendiri teksturnya kenyal saat digigit itu pecah di mulut dan ada rasa manis dari kerangnya. Selain lezat, banyak juga kandungan gizinya. Salah satunya adalah zat besi, selenium, dan kalsium. Karena jarang dijumpai, menu kuliner ini menjadi buruan para pecinta seafood. Pertama sih tengah haran aja gitu ya, pengen lihat, mencobain ke sini gitu. Ternyata ada, harannya gede banget. Makanin gak? Enak sih, lumayan. Karena saya belum pernah menemukan oyster yang jumbo. Dan ternyata di sini tuh, oyster jumbo itu enak. Makanya saya tertarik untuk makan di sini. Lebih suka yang makan atau yang... Iya, lebih suka yang fresh soalnya itu lebih enak dimakan. Selain tiram ukuran cupo, tiram berukuran kecil pun bisa menjadi alternatif hidangan. Untuk menikmatinya, satu porsi tiram cupo dibanderol mulai dari 35 ribu rupiah. Di Anformata Sari, Bandung. Terima kasih.